Halo semua, kembali lagi di Jalan Mahbots dengan saya Dharma. Kali ini saya akan merekomendasikan 3 jam tangan otomatik Rose Goodcase Premium. Apa saja? Yuk kita cek. Nah yang pertama, disini kita memiliki Vita dengan kode GA866002MBR. Jam tangan ini memiliki case berwarna rose gold dan dikombinasi dengan bezel berwarna hitam dengan dial berkonsep otomotif. Dan untuk finishing case-nya, jam tangan ini menggunakan brush finishing case sehingga tampilannya terlihat lebih doff. Jam tangan ini sendiri dibalut dengan strap kulit berwarna coklat. Dan untuk kacanya menggunakan bahan sapphire crystal glass yang tentunya sudah pasti tahan terhadap doresan. Untuk movementnya sendiri, jam tangan ini menggunakan automatic movement. Jam tangan ini memiliki diameter sebesar 42mm dan memiliki ketebalan setebal 14mm. Dan jam tangan ini didukung dengan water resistant hingga 10 bar. Yang kedua, kita memiliki Seiko SSA 374J1 Limited Edition Nova Jokovic. Jam tangan ini memiliki case berwarna rose gold dikombinasi dengan skeleton dial yang membuat jam tangan ini lebih classy. Untuk strapnya sendiri, jam tangan ini menggunakan polyurethane strap. Apa itu polyurethane strap? Polyurethane strap adalah kombinasi antara strap kulit dengan strap rubber. Untuk kacanya, jam tangan ini menggunakan sapphire crystal glass. Dan tentunya ini juga tahan terhadap goresan. Dan untuk movementnya, jam tangan ini didukung dengan automatic jaman movement dengan kaliber 4R71. Jam tangan ini memiliki diameter sebesar 43mm dengan ketebalan 12mm. Dan didukung dengan water resistant hingga 10 bar. Dan untuk finishing case-nya, jam tangan ini menggunakan police finishing. Sehingga terlihat berkilau pada case-nya. Yang terakhir, disini kita memiliki Orient dengan kode REHH0003S. Jam tangan ini memiliki case berwarna rose gold dikombinasi dengan skeleton open heart dial. Untuk strapnya, jam tangan ini menggunakan leather strap berwarna hitam. Menggunakan kaca berbahan sapphire crystal. Dan tentunya dia sudah tahan terhadap goresan. Untuk movementnya, jam tangan ini didukung dengan jaman automatic movement dengan kaliber F7R62. Jam tangan ini memiliki diameter sebesar 40mm dan ketebalan 13mm. Jam tangan ini memiliki water resistant hingga 5 bar. Dan untuk finishing case-nya, jam tangan ini menggunakan police finishing case. Sehingga dia terlihat lebih berkilau. Untuk harga dan link pembelian, saya sertakan di kolom deskripsi. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.